Halo teman-teman semua selamat datang kembali di channel ini jadi di video kali ini sesuai janji kemarin video kemarin yang pengen bahas untuk yang golem ya jadi ini untuk yang golem kalau kemarin aku bahas yang charge karena ini aku bahas yang golem mungkin agak telat mungkin emang aku baru bahas hari ini aku baru bahas hari ini juga tapi sebenarnya ini sudah sering keluar dan mekanisme sebenarnya sama aja gitu loh ya sebenarnya sama aja dan aku yakin sekalian kalian pasti mainnya gampang aja gitu jadi aku jelasin dikit untuk mekanismenya lagi ya aku jelasin ulang lagi aja mungkin buat player baru gitu ya buat kalian juga mungkin masih ada miss sedikit mungkin aku setelah aku jelasin kalian tambah ngerti ya jadi divan power boss ini ya jadi ini kalian bisa lihat untuk buffnya dia di sini ini untuk F1 ini untuk F2 kalian bisa lihat buffnya di sini terus jadi kalian bakal lawan tuh dua web satu web pertama golemnya masih biasa dan web2 dia bakal jadi warna kayak biru ini Nah untuk tipenya ini untuk atributnya dia ini selalu fan Oh dia selalu merah tapi dia bakal yang pertama tuh divan yang kedua itu dia tipenya teker jadi hero-hero bagusnya kalian kalau bisa taruh di yang kedua karena kenapa keren tipenya teker jadi pasti lebih lebih gampang buat dilawan ya terus di sini tuh kalian bisa tukar-tukar ya Jadi kalau kalian ngumpulin koinnya kalian main itu tergantung orang yang kalian dapetin jadi kalau kalian main nanti kalian dapet rangnya itu ini berdasarkan ini ya kalau di sampai SS nih sampai triple sini hadiahnya itu beda yang jelas itu jadi kalian bakal kejar-kejaran banyak-banyakan poin sini dan kalau bisa kalian bisa sampai s-triple-s itu jauh lebih bagus ya tidak Pak koinnya lebih banyak banyak di sini kalian bisa pakai buat tukar hadiah di sini oke untuk hadiahnya ini kan selera sendiri ini hadiahnya lumayan bagus lah ya apalagi yang kayak gini itu sebenarnya kepake banget ini kalau kalian udah tukar yang ini semua yang udah account purchase-account purchase ini ini kalian berikutnya tinggal tukar yang ini saja ini weekly yang ini bebas kalian mau tukar seberapa banyak ya ini buat item gear oke terus untuk ini rank kalian bisa lihat disini ya ini aku nggak terlalu seberapa ngejar sebenarnya tapi ini rangnya kalian bisa lihat sini ya ini orang nih banyak banget sih emang dia main terus pasti level masih kecil juga padahal ya tapi ini dia itu ngerti pasti untuk mekanisme mainnya ya ini hero-hero dipakai dia bahkan masih kayak jelek-jelek sih menurutku ya tapi ini nyari poin dan bisa banyak banget aku nggak tahu dia ngecipt atau enggak tapi ya begitulah ya bisa aja kalian main aja kan kejar-kejaran poin aja terus ini untuk hadiahnya bisa kalian di sini ya ini hadiah rate-nya nanti kalau selesai harus ini Iya bener nih harusnya kalau udah selesai ini untuk yang tadi aku bilang kayak kalau sampai triple S hadiahnya pin jadi dia lebih banyak aja untuk di poinnya gitu ya untuk yang lainnya ini kalian minimal sampai di double S lada belas nih sama ini enggak beda-beda jauh lah ya poinnya nih yang lumayan beda poinnya nih yang ini sampai 80 tapi ya ya begitulah sama aja lah ya kalian main disini pun bisa aja kalian dapat di bawah 65 berarti kan kalian dapet double S doang gitu loh tapi kalau kalian hoki bisa dapat di atas 65 ya tuh udah untuk reward quick battle nih kalau kalian kalian kalau main satu kali aja ya kalian sampai triple S nih contoh udah triple S kalian quick battle aja untuk dua game berikutnya ya jadi kalian enggak bakal enggak bakal repot-repot lagi main dari awal lagi ya kalian bisa langsung dapat triple S tapi ini quick battle setiap harinya tuh dia bakal berubah jadi kalau kalian main kemarin harusnya quick battle yang buat hari harusnya dia nggak bisa ya kan dia nggak bisa kalian harus main satu kali dulu kalau bisa menang baru kalian bisa lanjut untuk timnya kalian bisa menyelesaikan sendiri dia nih tipenya merah 22 kalian bisa pakai tim mono blue semua juga enggak masalahin aku pake tim kayak gini sih dan ini kuat-kuat aja gitu sebenarnya dan kalau kalian mau lebih bagus lagi mainnya main sendiri ya gitu ya jangan jangan di auto kayak aku kalau aku 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 agak malas makanya aku auto-auto gitu tapi ini tapi auto pun tuh aku kadang nggak sampai triple S karena hero-hero ku yang kayak aku pakai kayak si Charmini yang enggak punya item juga sih emang sepaling kalau ini ini ada item semua sih emang gitu ya mungkin gitu dulu aja teman-teman aku bisa jelasnya karena nih waktu sudah keluar sudah sering keluarku mau tunjukin gameplaynya pun sama aja kalian main juga pasti bisa akhirnya kalian juga aku main kayak gini pun hero ku enggak ada yang mati gitu tapi kalian kalau mau kejar poinnya harus pakai yang sakit-sakit aja gitu ya ini kalian bisa ganti-ganti dikit ini mungkin kalian ganti kayak tipe taker satu udah nggak masih nggak masalah gitu lah ya kalian bau healer aja nih satu buat bisa tahan tapi kalau kalian nggak bau healer juga bisa-bisa aja kok seraja sama semuanya kalian atur-atur aja timnya harusnya kalian bisa tetap menang sampai web 2 bisa dapet triple S tuh dia enggak terlalu susah kok ya teman-teman Oke gitu aja teman-teman buat video kali ini terima kasih buat kalian yang nonton jangan lupa subscribe like dan juga share kita bakal kembali lagi di video-video Black Clover berikutnya bye-bye semua thank you